Finch-nya Tom Hanks berharap robot buatannya bisa hidup seperti manusia. Akan tetapi, tidak seperti Gepetto si tukang kayu, Finch tidak butuh peri biru untuk membuat keinginannya itu terkabul. Karena Finch adalah engineer robot yang handal. Dia telah membuat robot segerhana sebelumnya. Dia hanya perlu step up his game dan membuat robot cerdas yang bisa bicara, bergerak, dan berpikir. Dan tidak seperti Gepetto yang membuat boneka kayu karena merasa kesepian. Finch membuat robot bukan untuk cari teman. Finch memang sendirian. Dia satu-satunya manusia di tengah mesin pertakas longsok dan anjing peliharaan. Tapi Finch tidak merasa kesepian. Finch justru merasa nyaman dengan keadaannya. Satu-satunya alasan dia ingin menciptakan robot seperti manusia adalah karena Finch merasa hidupnya sudah tak lama lagi. Sehingga dia harus segera mencari pengganti. Pengganti dirinya untuk menjaga anjing kesayangannya. Jika cerita tersebut terdengar data bagi kalian, maka itu hanyalah karena aku memang belum menyebut settingnya. Di sini, aku ingin memperlihatkan bahwa setting suatu cerita ternyata memanglah sangat berperan. Sehingga tak jarang setting tersebut menjadi bagian dari karakter dalam cerita. Gini, bayangkan cerita Finch tadi itu bertempat di masa sebelum pandemi. Sekarang coret itu tadi, dan ganti dengan bayangkan bahwa cerita tersebut berada dalam situasi lockdown. Nah, beda hasilnya kan? Narasi keseluruhan yang bermain dalam kepala kalian pastilah berbeda. Tentu saja karena perbedaan stake, perbedaan tantangan, dan bukan tak mungkin juga perbedaan solusi. Bobat motivasi Finch mencarikan teman bagi anjingnya saja bisa berbeda antara saat dia menemukan banyak manusia dengan saat dia harus bersusah payah untuk keluar rumah. Semua perbedaan tersebut dapat muncul hanya dengan mengganti situasi yang melatar belakangnya cerita. Sutradara Miguel Saponik nggak mau tanggung-tanggung. Dia menempatkan cerita Finch ke setting dystopia. Lapisan ozon bumi sudah demikian parah, sehingga jadi kayak Keju Swiss, kata Finch. Sehingga semua makhluk hidup yang terpapar sinar matahari bakal kebakar seperti mereka itu seorang vampir. Situasi ini membuat kesendirian Finch beralasan, karena semua manusia, semua makhluk hidup, nggak ada yang selamat karena keadaan bumi seperti itu. Nah, situasi ini juga mengatalkan kita kepada kesehatan Finch. Lewat informasi visual yang dihadirkan oleh film, kita tahu bahwa tokoh ini terkena radiasi yang cukup parah. Dan di atas semua itu, dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa makanan semakin menipis. Nah, situasi ini menciptakan steak yang menggencet, yang membuat Finch harus bergerak setiap hari. Dia harus mencari makanan di tempat-tempat yang terbengkalai, dia harus mempertaruhkan nyawa dengan berkendara keluar kota, ke tengah cahaya matahari, dengan hanya mobil dan pelindung baju ultraviolet yang udah rombeng. Dia harus menemukan tempat-tempat yang aman bagi dirinya dan anjingnya dari serangan badai berikutnya. Situasi itulah yang eventually mengharuskan dan mendesak karakternya untuk membuat robot dan meletakkan kepercayaan yang dia tahu amat sangat berharga kepada robot tersebut. Setelah punya premis manusia yang membangun robot untuk menjaga anjing, setelah membangun dunia yang memuat itu sekaligus menyediakan tantangan dan desakan yang kuat, tugas Miguel selanjutnya adalah memberikan tema, gagasan apa yang ingin dia sampaikan sebagai ruh dari konflik cerita. Ibarat jika bikin robot, sutradara Miguel ini harus memberikan robot itu baterai. Nah, trust atau kepercayaan dipilih oleh Miguel sebagai baterai tersebut. Dan ini ternyata berhasil jadi motor penggerak yang efektif bagi cerita. Pembelajaran tentang trust yang dilalui oleh para karakter, yaitu si Finch sendiri, si robot yang namanya Jeff, dan anjing kesayangan yang bernama Goodyear, tiga itu karakter yang hanya muncul di film, membuat cerita jadi punya hati, yang membuat narasi film menjadi sedemikian berbobot sehingga film Finch bisa mencuat melebihi statusnya sebagai film distopia biasa yang menceritakan bumi dan becana umat manusia. Jadi, robot itu diciptakan Finch sebagai makhluk cerdas, setia, dan punya daya tangkap luar biasa supaya si robot bisa tinggal meniru apa yang dilakukan oleh Finch. Ngasih makan anjing, menderai mobil van, bikin shelter, dan segala macamnya lah. Satu hal yang tidak bisa diprogramkan adalah membuat robot itu dipercaya oleh Goodyear, sang anjing. Jadi, Finch dalam sisa umurnya harus mengajarkan si robot itu berlaku supaya mendapat kepercayaan dari Goodyear. Masalahnya, Finch sendiri bukanlah orang yang gampang percayaan, dia punya trust issue. Dari pengalaman masa lalu yang ia ceritakan kepada robot dalam berbagai kesempatan, kita paham bahwa Finch tidak percayaan sama orang, bahkan sebelum bencana itu terjadi. Dalam keadaan mereka yang sekarang, ketidakpercayaan Finch terhadap orang lain semakin besar. Kondisi manusia berbut untuk survive itu telah meruntuhkan sisa-sisa tembok kepercayaan di dalam diri Finch. Terlebih karena dia dan si anjing telah hidup sebagai saksi dari betapa jahatnya manusia saat kondisi memaksa. Jadi pertanyaan besar yang membuat interaksi karakter-karakter ini menarik adalah bagaimana bisa seseorang mengajari sesuatu hal kepada orang lain saat dia sendiri gak paham sama hal yang hendak ia ajarkan. Terus saja gak bisa, Finch bahkan gak bisa menjelaskan makna trust itu dengan sederhana dan tepat kepada si robot saat si robot bertanya. Finch hanya menjawab trust itu ya trust, percaya-percaya gitu. Dia antara menjawab dengan terlalu singkat atau selalu menjawab dengan cerita yang sangat panjang. Finch gak tahu karena dia sendiri gak pernah percaya sama orang lain sebelumnya. Nah inilah yang harus disadari oleh Finch dalam waktu yang terbatas. Finch sendirilah yang harus lebih dulu belajar memahami apa itu trust, apa itu percaya kepada orang lain gitu. Bagaimana mempercayai orang lain kembali sebelum ia berusaha mengajarkannya kepada Jeff si robot. Banyak penonton dan kritikus yang mengatakan film ini gak original dan membanding-bandingannya dengan film dystopia lain bahkan juga dibandingkan dengan film Tom Hanks yang lain yaitu Cast Away hanya karena setting dan situasinya. Padahal sebenarnya, Finch ini pada intinya justru lebih mirip dengan film Finding Nemo. Si Finch adalah Marlin yang harus belajar untuk mempercayai Dory dan Nemo yang dalam film ini, Dory dan Nemo itu adalah Jeff si robot. Akan ada adegan ketika Finch harus membuat keputusan dan si Jeff mengusulin sesuatu tapi ditolak oleh Finch karena Finch gak percaya. Akibat dari tindakan ini adalah mereka justru berada pada tempat yang semakin parah. Tentu saja, di luar kemiripannya itu, film ini punya persona tersendiri. Sebagian besar film ditopang oleh kepiawaian akting Tom Hanks sebagai Finch. Aktor satu ini, dia batuk aja meyakinkan. Hanks memainkan pria terluka luar dalam dengan power yang membuat kita tidak memandang karakternya dengan kasihan. Kita bisa melihat perjuangan dan desakan dalam dirinya. Kita bisa melihat betapa dia tidak mau menyerah meskipun kita tahu di lubuk hati itu dia orang yang pesimis sama dunia. Kita bisa merasakan dia hanya hidup untuk menjamin anjingnya berada di tangan yang benar. Hanks bersinar memainkan karakter ini. Dia membuat acting dengan banyak dialog dengan berbagai range emosi itu tampak mudah. Momen-momen ketika dia ngedongeng untuk Jeff, itu aku tidak sabar untuk ikutan duduk di sana mendengarkan cerita. Hanks tidak butuh flashback. Dia cukup bercerita saja semua emosi yang diniatkan, semua pembelajaran yang dikandung, tersampaikan kepada kita. Makanya tugas acting si Caleb Landry Jones yang jadi Jeff, tak kalah berat. Dia harus ngimbangin Hanks, sekaligus juga bermain sebagai robot yang satu-satunya cara untuk menunjukkan ekspresi dan perkembangan adalah lewat acting voice, lewat suara. Caleb ini berhasil. Dia awalnya terdengar seperti anak yang polos, terus dia kadang terdengar kayak orang yang di red roomnya Twin Peaks, terus dia berubah menjadi seorang yang terdengar penuh rasa optimis, hingga dia bahkan bisa menyerempet komedi lewat kontras karakternya dengan Vince. Development karakter Jeff semakin terasa saat film mendekati akhir. Pokoknya kerasa banget perbedaan robot ini di awal dengan di akhir, dia semakin terasa semakin manusia gitu. Dari cara dia berjalan, cara dia bicara, progresnya dalam belajar menjadi semakin manusiawi itu terasa. Interaksi Vince dengan Jeff, Jeff dengan Goodyear, Vince dengan Goodyear, menghancurkan kita melewati naik turunnya perasaan yang hangat, haru, intense, juga kocak. Film ini memang gak berniat untuk menjadi sepenuhnya depressing, malah lebih banyak monumen ringan sebenarnya, monumen yang lebih manusiawi. Mengingat ini cerita distopia dengan tokoh manusia dan robot dan hewan, maka pencapaian manusiawi tersebut jelas merupakan sebuah fitur yang luar biasa. Saat menonton, seiring perjalanan dilakukan oleh para karakter menuju Golden Gate Bridge, yang membuat film ini jadi semacam road trip movie, kita akan merasakan cemas. Karena kita tahu cerita itu mengarah kepada Vince yang harus pergi, alias dia bakal mati. Nah, bagi naskah, inilah yang menjadikan pertanyaan untuk dijawab di babak terakhir. Apakah usaha Vince berhasil di babak ketiga? Gak banyak film yang berhasil tetap stabil saat mencabut karakter utamanya di tengah-tengah saat cerita berlangsung. Kebanyakan langsung jatuh bebas, alias sudut pandangnya jadi kacau, dan tidak terjustifikasi kenapa karakter utama tersebut harus hilang atau diganti atau semacamnya. Contoh teranyah dari ini adalah film The Medium. Horror Thailand yang bangunan ceritanya langsung runtuh, begitu karakter utamanya dibikin tewas dan ujuk-ujuk diganti oleh karakter dukun lain yang random. Nah, Vince ini adalah contoh yang berhasil. Surprisingly, film ini berhasil mencapai ending yang memuaskan meskipun karakter utamanya harus undur diri, karena naskah benar-benar ditulis dengan matang. Keseluruhan babak terakhir adalah untuk menunjukkan keberhasilan Vince. Kita melihat aftermath dan apa yang ia wariskan kepada Jeff. Apakah kalian masih ingat bahwa ketika di awal ulasan, aku menyebut bahwa setting sebagai bagian dari karakter? Nah, itu yang terjadi di akhir film. Seiring Vince belajar tentang trust, bahwa masih ada yang bisa diharapkan di muka bumi, maka situasi dunia cerita pun berubah, membantu Vince menyadari semua itu. Gampang untuk overlook dan mengatakan film ini random, tiba-tiba dunianya udah gak bahaya lagi. Tapi sesungguhnya, film ini meminta kita untuk percaya bahwa ada yang mendasari semua itu. Bahwa sebenarnya yang diperlihatkan adalah bahwa masih ada harapan. Sepeninggal Vince, cerita tidak berakhir karena lewat interaksi Jeff dan Goodyear, film ini memperlihatkan bahwa perjalanan karakter Vince sudah melingkat sempurna. Jeff mendapatkan kepercayaan Goodyear menjadi tanda visual bahwa Vince telah berhasil membuka hatinya untuk sebuah trust, sebuah kepercayaan. Buatku film ini hangat sekali. Action dan komedi dan ketegangannya tidak pernah berlebihan, melainkan fokus kepada cerita karakter, perjalanan manusiawi yang harus ditempuh oleh karakternya. Sebagai road movie, memang film ini adalah salah satu yang cukup langka karena menunjukkan karakternya sampai di tujuan dan bahwa tujuan itu sama berharganya dengan proses perjalanannya. Secara terpisah, film ini memang bisa terasa kurang original. Premisnya kayak udah banyak, settingnya apa lagi. Namun secara gambaran besar, semua elemen di film ini berada pada tempat dan memenuhi fungsinya masing-masing, dihidupi oleh tema yang menggugah dan penampilan acting yang memukau. Mata kita pastilah kelilipan pasir jika tidak bisa melihat betapa indahnya film ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Vince. That's all we have for now. Apakah kalian termasuk yang susah mempercayai orang? Mengapa menurut kalian itu bisa terjadi? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe sebab tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersheed.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersheed di ciptoloka.com karena banyak kaos dan penat-penat custom yang unik mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers. Terima kasih telah menonton!